Stay away dari yang namanya utang-utang, walaupun saya ngajarin utang loh ya teman-teman, kenapa? Usaha dengan kartu kredit, join kredit card revolution. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak saya habis kena PHK, atau bisnis saya bangkrut, kemudian bisnis saya jatuh, apalagi corona ini banyak yang bermasalah. Nah kemudian, Pak gimana caranya dapat kartu kredit? Ketika saya tanya, emang buat apa kartu kredit? Untuk memulai bisnis lagi Pak. Nah, ini dilematis, ya kan? Kalau saya sebagai seorang penjual yang sepenting lakukan bisnis, ibarat kata saya itu jualan workshop ya, dan kemudian saya ingin Anda ikut workshop saya, maka saya akan menjawab ya, ya ini saya ajarin cara berbisnis yang bagus dan benar, saya ajarin cara cari kartu kredit, yang penting kamu bergabung di kelas saya. Cuma problemnya ya, saya mau ngomong kayak begitu, tapi ya enggak tegah. Kenapa? Buat Anda-Anda yang the broken angel, istilah saya itu adalah malekat yang patah sayapnya, ya. Saran saya kalau Anda lagi masalah kayak begini, stay away dari yang namanya utang-utang deh. Walaupun saya ngajarin utang loh ya teman-teman. Kenapa? Karena Anda sekarang ini, saya tidak tahu dengan jelas Anda itu gagal kenapa? Anda gagal karena memang kondisinya gagal, tapi Anda sudah punya skill, atau memang Anda tidak punya skill jualan, jadi Anda gagal gitu loh. Nah, problemnya kalau Anda tidak punya skill jualan, kemudian kamu cuma belajar utang, yang terjadi adalah apa? Bahwa, ya utangmu akan besar, kamu akan happy sebentar karena ada pencairan, tapi setelah itu adalah sejarah berulang dan lebih parah. Ya, artinya apa? Masalahmu lebih besar lagi, tapi kenyata, karena kenyataannya adalah apa? Kamu hanya menggunakan utang untuk memulai bisnis yang kamu gagal. Jadi kan Anda cuma mengulang kegagalan 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka lebih buruk biasanya. Nah, jadi saran saya, sebelum mengotak-atik yang namanya utang ini dulu, coba ditanyakan pada diri Anda dulu, ya. Apakah Anda perlu utang? Kalau Anda itu punya pengalaman, punya skill dan yakin, silakan berutang. Tapi kalau Anda meragukan skill Anda, saran saya jangan berutang dulu deh. Perbaiki skill jualan Anda, nah kalau jualan Anda udah jago, dan kemudian permintaan udah banyak, dan Anda udah mulai kelabakan, silakan Anda bergabung di kelas saya, akan saya ajarkan bagaimana caranya cari modal yang banyak dari kartu kredit. Tapi, kalau skill jualan Anda nggak ada, tiba-tiba Anda belajar utang, bukan bisnis Anda yang gede, istri Anda nambah satu nanti.